Apa ya memori yang paling berkesan dan wejangan atau apa ya namanya, wanti-wanti lah ibu gitu ya, setiap dalam kehidupannya Mbak Beni, apa yang akan selalu diingat nasihatnya? Sebelum dia meninggal tuh, jadi kan orang tua itu kan di Medan tinggalnya memang. Orang tua, ibu sama bapak tuh memang di Medan. Nah, ketika mereka tuh umurnya berdekatan kan, 60-an. Itu baru pensiun kemarin tuh, baru pensiun. Nah, karena baru pensiun, aku bilang, mah, kita kan udah lama nih LDR-an. Mama papa kan udah lama LDR-an sama yoga, kan aku dipanggil yoga. Pindah aja ke Jakarta yuk, gitu. Ngapain lagi orang udah pensiun kok? Nanti kalau mama kangen Medan tinggal pulang, tapi tinggal di sini aja biar deket, gitu. Nah, akhirnya aku kontrakin lah tuh rumah di Jakarta. Baru dicempatin dua minggu itu meninggal. Nah, jadi mereka tuh ceritanya baru hijrah lah dari Medan, mau tinggal di Jakarta menghabiskan masa tua. Nah, pas selama di Jakarta dia ngeliat tuh, Yoga, kamu mama liatin selama di Jakarta kayaknya gak pernah sholat ya, katanya. Sholat lah, masa sholat harus, apa, harus bilang-bilang. Kelihatan. Iya, padahal memang gak sholat. Ya Allah. Iya, kamu gimana gak sholat kalau mama meninggal nanti? Kebayang mama, gak ada lah yang doain mama nih, kalau misalnya mama meninggal. Dia bilang gitu tuh waktu, entah, ya aku kan denger kayak gitu kan biasa. Namanya orang tua kan merepet, merepet-merepet biasa karena... Karena udah sepuh gitu ya? Iya, karena ah biasa nih. Ternyata secara gak langsung itu dia bilang, bilang ngingetin untuk yang terakhir kali, kalau misalnya dia tuh udah memang udah mau deket meninggal gitu. Karena memang mama tuh mendadak tuh. Gak ada tanda-tanda, tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, nginep dua hari, langsung meninggal. Kita semua, Sobat Medkom, tentunya ikut mendoakan ya. Semoga, almarhumah, husnul hotima,